Tapi lihatlah bagaimana kelemahan seorang Daud Tuhan pakai justru untuk menjadi sebuah nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Puji nama Tuhan, saya percaya di bulan yang luar biasa ini Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa juga khususnya melalui firman Tuhan. Saya bacakan untuk hari ini, Masmur 16 ayatnya ke-8, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyang. Perkataan siapa ini? Ini adalah perkataan seorang Daud ketika dia sedang lemah dan dia sedang dikejar-kejar musuhnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa ini yang saya sebut sebagai kelemahan di dalam perspektif kekekalan. Tidak ada yang menyangka. Petrus mengutip ayat ini di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua dan dia berkata, Daud berkata tentang dia yaitu Yesus Kristus bahwa dialah yang akan berdiri di sebelah kanan dan tidak akan goyang. Rekan-rekan di dalam Tuhan, saya percaya di dalam kelemahan kita merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi lihatlah bagaimana kelemahan seorang Daud, Tuhan pakai justru untuk menjadi sebuah nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan di dalam kelemahanmu. Terus percayalah ke bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu justru untuk menjadi kemuliaan bagi dia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!